Setelah Abimana, Tora Sudiro dan Vino G. Bastian, kini giliran Adipati Dolken, Aliandro Sharif, serta Rani Niji. Yang mendapat kesempatan hidupkan kembali para tokoh Warkop di layar lebar. Melihat kesuksesan Warkop, ketiganya pun gak tuh senang, namun juga gugup. Ya deg-degan lah, maksudnya kayak semua orang udah punya interpretasi sendiri-sendiri tentang Warkop itu kan, seperti apa gitu. Apalagi ini udah layar ketiga, sebelumnya udah ada Warkop yang aslinya gitu, udah ada Warkop yang aslinya, terus udah ada Warkop yang jangkrik bos yang kemarin 1, 2, dan ini yang ketiga gitu. Dan menurut gue, untuk kita berusaha untuk menggantikan mereka juga gak mungkin gitu. Dan kita gak akan melakukan itu, karena menurut kita, mereka itu udah punya tempat masing-masing di hati para penontonnya. Jadi tugas kita sekarang adalah ngasih warna yang baru, rasa yang baru, untuk melestadikan nama Warkop itu sendiri. Selain harus mengubah penampilan, ketiganya pun terbagi tantangan apa saja yang mereka hadapi untuk pemerankan trio legendaris ini. Untuk menjadi Mas Juno, kesulitannya saya bukan orang Jawa, tapi saya bukan orang Jawa, saya harus berlogat Jawa. Terakhir main film kan, ya 5 tahun lalu kan, jadi begitu ditawarin kayak gini, dulu kan dialeknya tuh pandang, jadi sekarang harus switch ke Banyumas, jadi itu juga challenge juga, gimana caranya gue harus bisa medok nih gitu. Nah ketantangannya adalah karena kasino ini kan dia ngebawainnya double culture nih beratnya, dia Betawi juga, dia Banyumas juga, jadi emang unconsistennya dia itu yang sangat berat justru buat gue.